Tim gabungan Densus 88 Mabes Polri terlibat adu tembak dengan 4 terduga teroris di Jalan Desa Kota Datar, Kecamatan Hambaran, Paragdeli, Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Dua terduga teroris tewas, sementara satu petugas Densus 88 terluka di bagian paha karena tebasan benda tajam milik terduga teroris. Dua terduga teroris tewas saat aksi baku tembak antara polisi dan terduga teroris. Satu terduga teroris berhasil kabur, sementara satu orang berhasil diamankan tim Densus 88. Salah seorang warga desa Kota Datar mengaku melihat langsung senjata rakitan milik terduga teroris yang digunakan untuk melawan polisi. Hingga kini belum ada keterangan resmi pihak kepolisian terkait total terduga teroris yang berhasil diamankan. Namun berdasarkan keterangan Polda, Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, sebanyak 14 orang telah diamankan dan 9 diantaranya berpotensi tersangka. Jika digabung dengan penangkapan Sabtu lalu, maka total terduga teroris berjumlah 18 orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. S HauptverdPeople Sopatra dasar dan beberapa tempat yang terduga 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 diantaranya ber 68. Menja dekat pasar jualan keliling, terus kan suara dor katanya ya kan. Jadi kami melihat apa itu, terus kata tukang sayur, ban pecah. Jadi kami tengok, habis kami tengok terus orang itu tembak-tembak kan. Tim gabungan Densus 88 Anti-Terror dan Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 3 terluka teroris jaringan RMN pada Sabtu siang. Dalam operasi itu, seorang petugas terluka di bagian paha dan pinggang akibat senjata tajam yang dibawa teroris. Hingga Sabtu sore, banyak 18 orang sudah diamankan dan berpotensi sebagai tersangka. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paul Agus Andrianto membenarkan adanya selangkaian operasi penangkapan teroris oleh Densus 88 Anti-Terror. Dua terluka teroris ditembak mati di Desa Kota Datar, Kejamatan Hamparan, Perak, Kabupaten Deliserdang. Sementara seorang lagi tengah diperiksa oleh petugas. Dua jenasa terluka teroris yang ditembak mati kini berada di instalasi jenasa Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Utara. Sementara petugas yang terluka tengah dilawat di Rumah Sakit Bayangkara dalam penjagaan ketat dan tertutup. Sementara petugas yang terluka terlehana sering di Kota Datar, Kejamatan Maskat Bayangkara, Polda Pendam. di mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam sehingga pada saat dilakukan penangkapan dua di antara tiga pelaku yang dilakukan penangkapan meninggal dunia dan meningkatkan bekas oleh anggota yang melakukan penangkapan.